Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Pembuatan e-modul atau e-book menggunakan sikil Pada video tutorial sebelumnya kita sudah bisa menambahkan file HTML kosong Supaya tidak lupa kita ulang Untuk menambahkan file HTML kosong Kita klik perkas Kemudian arahkan klusor ke tambah Klik tambah kemudian klik perkas HTML kosong Muncul disini HTML kosong Jadi tidak ada isinya Kita perhatikan disini tidak ada isinya sama sekali Ini namanya HTML kosong Otomatis namanya menjadi section 0 0 0 2 Karena ini sudah ada section 0 0 0 1 Jadi kalau sudah ada section 0 0 0 1 Nanti muncul section 0 0 0 2 Nanti kalau kita tambah lagi file HTML kosong Maka muncul file yang namanya section 0 0 0 3 dot x html Kita coba lagi perkas Kemudian tambah Kemudian klik perkas HTML kosong Nah muncul section 0 0 3 dot x html Ini juga tidak ada isinya sama sekali Kosong nanti kita yang mengisi sendiri Nah sekarang kita akan belajar Menambah file HTML yang sudah ada isinya Jadi tidak kosong lagi tetapi sudah ada isinya Supaya tidak ribet Kita tutup saja ini file-file yang sudah terbuka Tutup dulu Oke sekarang bagaimana cara menambah file HTML yang tidak kosong Sama caranya klik perkas Kemudian arahkan ke tambah Nah sekarang ini Arahkan kursor pada opsi paling atas Yaitu perkas yang sudah ada Jadi semula kita perkas HTML kosong Sekarang kita akan menambah Perkas yang sudah ada Klik aja perkas yang ada Nah kemudian kita ambil HTML yang Tidak kosong Disini ada beberapa format file Ada format .docx Ada format EPUB Ada format HTML Nah ini yang kita masukkan Kita import Kita tambahkan Misalkan kita ambil saja ini File Kegiatan 3.htm Jadi File HTML itu adalah file yang Berekstensi HTML Atau HTML Atau X HTML Inilah yang bisa kita tambahkan Ke dalam Sigil Oke kita coba Klik saja Kegiatan 3.htm Kemudian klik Open Nah kita perhatikan Muncul File HTML Yang sudah ada Isinya Jadi ini ya Nama filenya Kegiatan 3.htm Ini nama Ini nama Ini isi filenya Jadi tidak Kosong lagi Oke sekarang Bagaimana Sekarang cara Membuat File HTML Seperti ini Jadi sekarang Akan kita pelajari Bagaimana membuat File HTML Yang Sudah ada Isinya Kita cukup Menggunakan Word Tidak usah Kita Mengerti bahasa HTML Tidak usah Mengerti bahasa Web Tapi kita cukup Membuat File HTML Menggunakan Word Nanti kita tinggal Save As Menjadi File HTML Maka Jadilah File HTML Oke kita Mulai saja Membuat File HTML Menggunakan Word Nah ini kita Perhatikan Ini sudah ada Word ya Ini sudah ada Word Ini dalam Bentuk Text Disini juga Ada Ada Equation Ada Dua buah Equation Kemudian Ini juga Ada Gambar Ya Juga Ada Tabel Nah untuk Membuat File HTML Menggunakan Word ada Beberapa Pengaturan Yang harus Kita Lakukan Nanti Untuk Equation Ini Tidak Perlu Kita Atur Nanti Otomatis File Apa Namanya Equation Ini akan Berubah Dengan Sendirinya Dalam Bentuk Gambar Ketika Sudah Kita Masukkan Kedalam Sikil Jadi Kita Tidak Usah Repot Membuat File Membuat Equation Dalam Bentuk Gambar Karena Nanti Otomatis Akan Diproses Menjadi Bentuk Gambar Equation Jadi Jadi Kebetulan Disini Ada 2 Equation Nanti Akan Berubah Jadi Gambar Kemudian Disini Ada Gambar Gambar Ini Harus Kita Atur Supaya Nanti Ketika Kita Import Atau Kita Masukkan Ke Sigil Dia Tidak Berantakan Bagaimana Caranya Ini Kita Atur Formatnya Kita Klik Kemudian Kita Arahkan Kursor Ke Klik Format Kemudian Disini Ada Reptext Ini Pilih Yang Inline Retext Jangan Pilih Square Jangan Pilih Tide Jangan Pilih True Jangan Pilih Yang Lain Pokoknya Pilih Inline Text Klik Inline Text Nah Oke Setelah Itu Disini Ada Tabel Tabel Ini Juga Kita Atur Dalam Memposisikan Tabel Bagaimana Caranya Kita Klik Tabel Arahkan Tanda Tanda Dalam Dalam Untuk Untuk Ukuran Biasa Tetap Nanti Kita Ubah Dalam Untuk Persen Kita Pilih Persen Ini Kita Pilih 100 Persen Kemudian Klik Oke Oke Setelah Kita Klik Satu Persen Maka Otomatis Lebar Lebar Tabel Ini Memenuhi Margin Kiri Sampai Margin Kanan Nanti Ketika Di Impor Ke Sigil Maka Otomatis Lebarnya Ini Akan Menyesuaikan Dengan Layar Itu Kujuannya Memformat Tabel Oke Jadi Intinya Di Di Format HTML Yang Kita Buat Menggunakan Buat Ini Ada Dua Yang Harus Kita Atur Yaitu Mengatur Gambar Kemudian Mengatur Tabel Setelah Kita Atur Dua Duanya Itu Sekarang Kita Simpen Dalam Bentuk Lain Oke Kita Save S Ya Atur Disini Save Copy Save S Atau Save Copy Kita Klik Di Save S Atau Save Copy Kita Klik Kemudian Disini Pilih Dalam Bentuk Web Page Filter Ya Saya Ulang Dalam Bentuk Web Page Filter Kita Klik Saja Ini Bila Perlu Namanya Kita Ubah Ya Kegiatan Part Boleh Kita Ubah Atau Boleh Juga Kita Tetapkan Namanya Oke Kita Pilih Web Page Filter Kita Klik Nah Kemudian Klik Save Klik Code Nah Kemudian Klik Yes Ini Peringatan Jadi Cukup Kita Klik Yes Nah Perhatikan Setelah Kita Ubah Dalam Bentuk Web Page Atau Dalam Bentuk Atml Ini Tabel Ini Menyesuaikan Saya Dengan Lebar Layar Oke Setelah Itu Coba Kita Lihat File Ini Di Folder Yang Saya Gunakan Untuk Menyimpan Nah Disini Sudah Muncul File Yang Namanya Kegiatan 4 .htm Tadi Semula Kegiatan 4.docx Kita Simpan Dalam Bentuk Lain Kegiatan 4.htm Setiap File HTML Atau File Web Itu Selalu Ada Pasangannya Kalau Ini Kegiatan Part .htm Disini Muncul Folder Kegiatan Part File Disini Ada File HTML Kegiatan 3 .htm Muncul Pasangannya Kegiatan 3 Underscore File Jadi Seperti itu Bentuk File Yang Berekstensi .htm Atau HTML Atau Disebut Jika File Dalam Bentuk Web Atau Dalam Bentuk Laman Oke Sekarang Kita Sudah Berhasil Membuat File Dalam Bentuk HTML Nah File Dalam HTML Ini Nanti Kita Akan Import Atau Kita Tambahkan Ke Sigil Oke Selanjutnya Kita Akan Menambahkan File HTML Yang Sudah Ada Isinya Jadi Yang Kita Tambahkan Tidak Kosong Seperti Sepertinya Tetapi Kita Menambahkan File HTML Yang Sudah Ada Tulisannya Sudah Sudah Ada Textnya Atau Gambarnya Ada Tabelnya Bagaimana Caranya Caranya Kita Arahkan Kursor Ke Menu Berkas Kemudian Klik Tambah Kemudian Klik Berkas Yang Ada Selain itu Kita Juga Bisa Menggunakan Cara Cepat Kita Bisa Menggunakan Langsung Ini Ikon Tambah Berkas Yang Kayak Ikon Plus Ini Juga Bisa Kita Klik Tambah Berkas Yang Ada Nah Akan Muncul Pilihan File Yang Akan Kita Ambil Kita Cancel Kita Coba Cara Lain Klik Berkas Klik Arahkan Ketambah Kemudian Klik Berkas Yang Ada Nah Sama Muncul File Yang Akan Kita Ambil Untuk Dimasukkan Kedalam Jigil Oke Saya Ulang Ya Langsung Aja Pakai Ikon Tambah Berkas Yang Ada Kemudian Cari Berkas Dalam Ekstensi Dot Htm Atau Html Kebetulan Yang Ada Ini Adalah Dot Htm Jadi File Word Nanti Yang Akan Kita Ubah Ke Dalam Web Maka Ekstensinya Adalah Dot Htm Oke Misalkan Ini Ada File Kegiatan 4 Dot Htm Ini Akan Kita Tambahkan Klik Kemudian Klik Open Nah Kita Perhatikan Sudah Muncul File Yang Sudah Ada Isinya Dalam Bentuk Text Dalam Bentuk Equation Ada Dua Equation Dalam Bentuk Gambar Juga Dalam Bentuk Tabel Jadi Saya Ulangi Bahwa Kita Selain Bisa Menambahkan Perkas Kosong Seperti Ini Bisa Juga Menambahkan Perkas Yang Sudah Ada Isinya Perkas Yang Ada Demikian Saya Akhiri Mudah Mudah Dapat Dipahami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah Tidak Mums